Intro Jalum saudara-saudara yang dikasih Tuhan mengetahui makna hidup kita dan tujuan hidup kita. Saudara itu merupakan hal-hal yang sangat penting di dalam rutinitas yang kita kerjakan. Saudara, tahukah saudara apakah makna hidup saudara dan tujuan hidup saudara? Saudara, hal itu hanya bisa kita ketahui dari firman Allah karena dialah yang menciptakan kita dan yang menebus kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara dunia ini sedang berjalan kemana? Pernahkah saudara berpikir? Apakah dunia sedang berputar-putar, berputar-putar saja? Saudara, apakah sains dapat mengetahui dunia ini sedang berjalan kemana? Apakah ilmu pengetahuan dapat mendefinisikan tujuan hidup dari manusia? Saudara manusia tidak pernah dapat mengetahui dunia ini sedang kemana. Manusia pun tidak tahu sebetulnya makna hidupnya itu apa. Saudara, apakah seluruhnya berjalan rutin seperti ini? Ada yang lahir, ada yang meninggal, ada yang datang, ada yang pergi. Yang satu tumbuh, yang satu mati, yang satu berkuasa, airnya jatuh, dan yang lain berkuasa. Saudara, apakah kehidupan hanya seperti itu? Saudara, jikalau kita hanya mengandalkan pikiran kita tentang hidup ini, saya percaya saudara, kita tidak akan menemukan makna hidup kita. Karena pada akhirnya, kita akan meninggalkan dunia ini. Namun saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, bahwa perjalanan dunia ini ada di dalam rencana keselamatan Allah. Sudara, dunia bukan berjalan di dalam mode otomatis, melainkan dalam mode rencana keselamatan Allah. Dan saudara, perlu kita tahu, di dalam rencana keselamatan Allah, Yesus Kristus adalah pusat segala sesuatu. Sehingga saudara, makna hidup kita, di luar Kristus, akan sia-sia. Tetapi makna hidup kita, di dalam Kristus, barulah penuh dengan pengharapan. Setelah mari kita membaca Markus, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka penjala ikan, Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku, dan kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya, dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Jakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya, Zebedius, di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis, ditangkap oleh Herodes, karena peristiwa Herodias. Saudara sebuah rancangan yang jahat dari sang penguasa, terhadap seorang yang benar, yaitu Yohanes Pembaptis. Namun saudara tidak ada peristiwa, yang tidak berada di dalam rancangan Tuhan, yang mengatasi segala sesuatu. Saudara bukan berarti Tuhan Allah sebagai perencana kejahatan, tetapi kejahatan manusia tidak dapat menghalangi rencana keselamatan Tuhan. Saudara Yohanes Pembaptis telah menjalankan panggilannya dengan baik, dan sekarang tiba waktunya, yaitu waktu Tuhan, di mana Yesus Kristus melayani dan masuk ke dalam pelayanannya. Kita pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 29, yang empunya memperai perempuan, ialah memperai laki-laki. Tetapi sahabat memperai laki-laki yang berdiri dekat dia, dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita, mendengar suara memperai laki-laki itu, itulah suka citaku, dan sekarang suka citaku itu penuh. Saudara, sebelum Kristus masuk dalam pelayanan, Yohanes Pembaptis, dialah yang menjadi pusat orang-orang memperhatikannya dengan pelayanan yang luar biasa. Namun saudara, ketika tiba waktunya Tuhan, maka Kristus yang menjadi pusat perhatian seluruh orang-orang, karena memang dia adalah yang diutus Allah. Dia adalah Mesias itu. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia, adalah waktunya Tuhan untuk menggenapi janjinya, akan Mesias. Dan saudara, kedatangannya adalah kabar baik bagi manusia. Saudara firman Tuhan berkata, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudara, kedatangan Yesus, ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu, bukanlah sebuah peristiwa yang by accident, tidak sengaja. Tetapi, Alkitab mengatakan, waktunya telah genap. Saudara, artinya apa? Yaitu, saudara, kedatangan Kristus ada di dalam agenda Allah, ada di dalam timing Allah, di mana waktunya sudah genap. Saudara, ketika waktunya genap itu, saudara, maka Kristus datang. Dan saudara, pada saat yang bersamaan, kedatangan Kristus adalah kedatangan kerajaan Allah. Disitu karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya? Artinya, saudara-saudara, Allah menyatakan kuasanya, otoritasnya atas segala sesuatu. Disitu, saudara-saudara, setiap orang diberikan kesempatan untuk bertobat daripada dosa-dosanya. Karena saudara, saudara-saudara, ketika waktunya genap itu, itulah waktu di mana Allah beranugrah kepada manusia berdosa. Itulah kabar baik bagi dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kedatangan Kristus ada di dalam rencana keselamatan Allah. Dan itulah yang Allah sediakan bagi manusia. Dan saudara jangan lupa, Kristus yang telah datang pertama kali, dia juga berjanji. Dia akan datang yang kedua kali. Dan saudara, janjinya itu telah dilalui selama dua ribu tahun. Artinya apa, saudara? Saudara kedatangan yang kedua kali tidak akan lama. Saudara kedatangan Kristus menyatakan kabar baik Allah bagi manusia. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia diselamatkan. Dia menerima hidup yang kekal. Dan dia boleh lepas daripada maut. dan menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, rencana keselamatan Allah telah Allah nyatakan dengan kedatangan Kristus dua ribu tahun yang lalu. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau membuka hati kepada Kristus dan menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kedua, saudara Tuhan Yesus memanggil kita menjadi murid Kristus, yaitu untuk membawa jiwa-jiwa berharga kepadanya. Ketika Kristus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jalan di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan aku, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang dikasih Tuhan, di awal-awal perlainan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mencari murid-murid lagi-nya. Saudara, ketika Tuhan Yesus mencari murid-murid, maka Tuhan Yesus memberitahukan apa maksud Tuhan Yesus memanggil kita menjadi muridnya. Saudara, dia memanggil kita. memang kita diselamatkan ketika kita percaya kepada Kristus dan mengikut dia. Namun, saudara, Kristus mempunyai misi dan panggilan kepada kita orang percaya ketika kita menjadi muridnya. Alkitab mengatakan, yaitu Yesus berkata, kamu akan ku jadikan penjala manusia. Apa artinya? Saudara artinya, saudara kita dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tentu, bukan kita yang menyelamatkan, tetapi Injil Yesus Kristus dengan kuasa yang menyelamatkan dari Allah itu. Yang menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya, mengikut Kristus dipanggil untuk melayani orang-orang lain dengan kasih Tuhan. Dengan kasih yang kita terima dari Yesus Kristus. Kita mengasihi mereka. Kita melayani mereka. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa roh kudus. Saudara, saudara dan saya bisa diselamatkan karena Tuhan mencari kita. Dan saudara Tuhan yang mencari kita. Tuhan juga mengutus kita untuk kita pergi memberitakan kabar baik kepada orang lain. Saudara, jangan lupa ketika Kristus datang ke dalam dunia dua ribu tahun yang lalu, dia memberitakan Injil. saudara, sebagai murid Kristus, kita pun mau meneladani dia memberitakan Injil Alam, yaitu kabar keselamatan bagi manusia. Dan saudara, jangan lupa, hidup ini, tujuan hidup ini, makna hidup ini ada di dalam rencana keselamatan Alam. jikalau tidak itu, maka hidup ini tidak berarti dan tidak bermakna. Karena hanya kesiasian dan kebinasan. Mari beritakan Injil kepada setiap orang yang kita kenal, maupun siapapun yang kita jumpai. Mari kita berdoa. Bapak Surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati firmanmu dan menolong kami agar tetap kami boleh ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh karena kami tahu ya Tuhan, Tuhan punya misi, Tuhan punya maksud supaya Tuhan memakai hidup kami menjadi berkat Injil bagi orang lain. Terima kasih untuk firmanmu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.